Assalamualaikum wargi Sukabumi, siang ini Sukmin lagi ada di acara hijabers mom komuniti Sukabumi Yuk ikutin keseruan Sukmin bersama ibu-ibu cantik disini, cekidong Kajian HMC kali ini mendatangkan dua narasumber yang keren banget Dr. Metz dan Kang Ardi Gunawan Dengan bertemakan magnet rejeki, Kang Ardi Gunawan menjelaskan bagaimana kita membuka perisai-perisai untuk menarik rejeki kita Kajian magnet rejeki ini dihadiri lebih dari 200 peserta, terutama dari member HMC sendiri dan peserta dari umum Tidak hanya momi-momi cantik dan kece, ada juga Ayah dan Pak Sutri yang datang kesini Yuk ikutin Sukmin wawancara dengan ketua HMC Sukabumi dan ketua pelaksana kajian ini Sekarang kita masih butuh ilmu pengetahuan, ya Khususnya untuk awal KMC, kita tuh pengen tahu gitu, apa itu yang mau masuk rejeki Khususnya untuk awal Khususnya untuk awal Khususnya untuk awal Khususnya Sekarang kita datang kesini untuk awal Khususnya untuk awal dan upaya Nara Dia adalah, kesilirane R6 3 100-900 Ini yang diberikan, yang memberikan materi siap aja Ia secara materi, Teh Tha Tanda 벌oriser oleh saudara selanjutnya, yang terbanyak kecehatan waktu Kamau di буд включun di Saint guys, Ini rutin? Oke, seperti ini? Enggak, ini musim HMC menyadakan acara ini dan berpikir sekarang. Dan mudah-mudahan untuk depannya, HMC sudah bisa menyadakan acara-acara yang seperti ini lagi. Apa? Alhamdulillah, di tanggal 28 bulan ini, alhamdulillah HMC, yang semutiannya kajian pada hari ini ada di Kediaman Wali Kota. Kita adikkan ke kedunjuan untuk ada kegiatan magnet rezeki bersama Pak Ardi Gunawan. Pak Ardi Gunawan, salah satu trainer dari Pak Naswomo yang tergabung dalam tren-trennya magnet rezeki. Di magnet rezeki sendiri, bagaimana kita menghilangkan kerisai? Kenapa rezeki tidak datang kepada diri kita? Karena apa? Karena ada kerisai. Kerisanya itu adalah besar. Kalau saja baik ngomongin orang, ataupun dengki, seperti yang disampaikan tadi sama Pak Ardi, dengki, dongkol, dan dendam itu tidak kelihatan. Karena kalau sudah ada dengki, dongkol, dan dendam itu yang menyebabkan rezeki susah untuk menghampir kita. Kalau sudah sudah menyenangkan itu, insya Allah rezeki itu datang sendiri dan kita akan memakainya. Jadi rezekinya datang sendiri. Kita sudah enggak, enggak, enggak. Tapi karena kita tetap melakukan tidak dengki, tidak dongkol, dan tidak dendam sama orang, seperti itu, menepel, kekembang, gitu. Tadi juga ada dokter Med menerangkan tentang mencantikan. Beliau ada kliniknya di Jawa Maitara, bagaimana cara merawat kulit, dari pola makan, pola tidur, dan istilahatnya, seperti itu. Dan untuk kajian HNC sendiri, kenapa tercetuk ini? Selain untuk belajar menghilangkan perisai dan menarik rezeki untuk diri kita, di sini juga kita membuka member, jadi merekrut member lah istilahnya. Tadi kita juga sudah sampaikan bahwa hijabat uang komuniti ini bisa bergabung, dan dibuka di sini. Dengan biayanya dan merchant-merchandnya, apa saja yang didapat dari bergabung, ada jangkulmu yang bermanfaat, dan juga silaturahim, serta diskon-diskon, karena di HNC punya member, kartu member. Di kartu membernya itu ada 9 merchant yang didalamnya kita bisa mendapatkan diskon-diskon, baik itu di Alis Place, baik itu di Bami Kaisar, terus di SP tentunya, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persaapun. Hari ini berapa banyak? Hari ini 300, Alhamdulillah, kita keluarkan tiket 313, lulus terjual. Itulah, antusias orang pengen tahu, apa sih makhluk rezeki? Mungkin seperti itu, bagaimana kita bisa menarik rezeki itu kepada diri kita. Oke, wargi Sukabumi, itulah keseruan Sukmin tadi bersama momi-momi Hiza Bersemam Sukabumi. Buat kamu yang mau gabung member, kamu bisa langsung kepoin Instagram Hiza Bersemam Sukabumi. Sukmin pamit. Assalamualaikum.